Hari ini kita akan membuat grafik sederhana ya terkait nilai raport sekolah dan pengeluaran tahunan yang pertama kita lihat di sisi kiri ini contoh ya kita akan membuat seperti contoh diawali dengan kita mengetikkan nilai raport sekolah disini ya oke nilai raport sekolah lalu enter kemudian enter lagi karena ada space disini satu baris kemudian ada kelas disampingnya ada nilai raport dibawahnya ada 1.s1 artinya kelas 1 semester 1 1.s2 artinya kelas 1 semester 2 nah ini bisa di copy ya kalau kalian ingin mengetik boleh ini di copy di paste sampai disini kalian tinggal ganti depannya ini kelas 2 semester 1 kelas 2 semester 2 kelas 3 semester 1 kelas 3 semester 1 kelas 4 semester 1 kelas 4 semester 2 kelas 5 semester 1 kelas 5 semester 2 nah ditambahkan kelas 6 boleh di copy lagi sekali kelas 6 semester 1 kelas 6 semester 2 kalau sudah kita lanjut ke nilai raport ya ada 98, 100, 97, 98, 99, 95, 93, 98, 98, 95 boleh yang terakhir 50 mungkin atau 90 oke nah ini sudah selesai tinggal kita rapikan kita lebarkan nilai raportnya lebar kolom ini ingat cara melebarkan kolom ya kita pilih dari key dan R ya oke kemudian kita block kita cari border, nah kita all border kalau sudah kita pilih rata tengah ini keduanya aktifkan, kuning setelah itu kita pilih kelas dan nilai raport seperti ini, di select kemudian kita besarkan ke 12 kemudian kita bold kemudian kita kasih warna tabelnya fill ya pakai fill color, kuning nah selesai, mirip kan kemudian ini juga kita merge nilai dipilih sampai ke samping P dan Key terpilih thread, nah salah itu kolomnya baru merge dijadikan satu ini baru besarkan, boleh pakai ini ke 12, baru di bold sudah ya nah sekarang bagaimana melihat grafiknya kita pilih kelas nilai raport ke bawah sampai kelas 6 sebesar 2 dan nilainya setelah itu kita pilih insert kita pilih kolomnya ini namanya bar grafik ini boleh kalian pilih kreasikan yang mana saja ada kolom, line, ada P, ada bar, area, scatter, other charts ya silahkan kita biar sama pilih yang kolom nah ini dia mirip yang nomor 1 ada yang ini juga pilihannya banyak kita gunakan yang pertama nanti kalian boleh kreasikan nah langsung jadi tinggal kita geser kita geser di sebelah sini ya selesai kalau nilainya kita ganti disini otomatis grafiknya akan berubah misalnya disini 40 nah dia akan langsung kelas 3 semester 1 ya ini kelas 3 semester nilainya 40 ya misalnya disini kita ganti 10 akan rendah sekali ya jatuh ya jatuh ke bawah nah disini ada nilai rapot sekolah kita tambahkan klik disini tinggal ketik nilai rapot taruh kursornya disini sekolah nah nanti kita geser ke tengah boleh ya ini geser-geser boleh pakai kursor tanda 4 ini kan ada tanda 4 ya sudah selesai sekarang lanjut yang nomor 2 pengeluaran tahunan nah disini pengeluaran tahunan enter ya kemudian setelah itu di bawahnya ada space juga kita bulan sampingnya ada pengeluaran kita bulan kita pakai bahasa inggris dicoba ya kalau tidak bisa pakai bahasa inggris berarti komputernya berbahasa Indonesia Januari cara membuktikannya kita tarik ini ini bahasa Indonesia kan sorry Januari kita klik tarik berubah oh Januari semua berarti komputernya pakai bahasa inggris kita ganti Januari pakai bahasa inggris tinggal ganti Y nya saja kita tarik nah dia berubah sampai Desember ya sudah ya kita lebarkan dulu kolomnya boleh nah biar gak bebet di sampingnya kita pulih 25 ribu biasa 100 ribu kemudian 75 ribu 65 ribu 150 ribu 80 ribu 50 ribu 25 ribu 50 ribu dan 150 ribu kita edit lagi blok ininya kita all border kita rata tengah biasa biar cantik kemudian bulannya kita pilih kita besarkan ya kemudian warnai dengan warna kuning atau warna lain boleh terserah kalian ya warna lain boleh oke di bawahnya ada total sampingnya ada sum nah rumusnya adalah boleh kalian pakai pentamahan atau pakai sum ingat rumusnya pertama sama dengan sum sum itu warnanya jumlakan ini kan sudah keluar kurung buka kalian klik dari 25 ribu tahan klik kiri tahan tarik kemudian enter sudah dan ini di blok dikasih border juga warnanya hitam fontnya putih ini cari putih disini kemudian boleh di bold ya nah RP nya belum ada sekarang kita keluar nah ini kurang A ya kita sorry total ya kita blok angkanya dari atas ke bawah sudah klik kanan format sell cari accounting nah cari disini simbolnya RP disini nol kan dia nol nah jadi disini nol disini RP kemudian oke sudah sama ya sama nah kenapa ini berbeda ada 825 ada 915 kan ini selana ada selaketik ah ini 250 ini harusnya 25.000 lagi apa ya 150 65 75 150 25 80 50 25 50 ah ini 150 harusnya ya sorry ini nolnya kurang ya sudah sama kan selaketik nah sekarang kalau sudah selesai sama bulan pengeluaran sampai Desember di klik jangan totalnya ya bulan pengeluaran sampai Desember dipilih lalu insert cari ini nah kalau simbolnya ini adalah yang ini line cari yang nomor 2 ini ada titik-titiknya beda dengan di atas atau yang mana saja kalian boleh pilih nah sudah muncul tinggal letakkan disini selesai nah ini ada merahnya kalian klik garisnya kalian ubah di home fillnya kalian pakai warna merah selesai ya jadi demikian untuk membuat grafik sederhana kalian boleh kolaborasikan dengan materi yang lain dan kalian boleh kreativitaskan ini ya warna atau grafiknya yang dipilih disini banyak sekali tipe-tipenya jadi silahkan berkreasi terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih